Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu Sugeng tumati kagem tulur semuanya Kali ini tim Suluk Hati TV Mengunjungi dosun menturus Desa menturus kecamatan kudu Kami dan tim Diundang oleh beliau Mbah Mudin Untuk berkenan datang ke dosun beliau Guna menelusuri jejak waliullah Yang masih tersembunyi Sejak sampai saat ini Ikuti penelusuran kami Tetap di channel Suluk Hati TV Terima kasih telah menonton! Kami diantar oleh Mbah Mudin Untuk melihat dan mengelilingi area makam dusun menturus Dan melihat-lihat area sekitar Kami diantar oleh Mbah Mudin Melihat beberapa makam yang telah tertimbun Bahkan telah hilang batu nisannya Kami juga diberitahu oleh Mbah Mudin Bahwasannya disini ada sumur tua Yang sekarang telah tertutupi oleh rerimunan pohon Saya berusaha mencari dan melihat sumur tua yang dimaksud oleh Mbah Mudin Karena sepaketawan saya Jika disitu ada wali Pasti disitu ada sumber mata air Guna Menjadi penopang kehidupan ketika para wali berdakwah Jika kita menengok sejarah Benar adanya Jika Wali atau pendakwah pada zaman dahulu Atau orang yang membuka lahan untuk di tempat tinggali Mereka pasti akan mencari sumber air Atau mata air Ataupun juga dengan aliran sungai Untuk keperluan sehari-hari Selama mereka tinggal disitu Saya tidak bisa melihat dan menemukan sumur tua itu Tapi yang jelas Mata batin saya Mengarah bahwa disitu ada sumur Sesuai dengan perkataan Mbah Mudin Bahwa sumur itu sudah tertutupi oleh Pepohonan Sehingga sumur itu Tersembunyi oleh Orang atau masyarakat sekitar Hanya Mbah Mudin Yang tahu Adanya sumur tua itu Saya sempat bertanya kepada Mbah Mudin Apakah disini ada Makam orang yang terkena kusta Dan beliau pun Mengiakan pertanyaan saya Dan makam orang yang terkena kusta itu Dekat dengan sumur tua Disini Jauh hari sebelum saya datang ke Kudu Saya Sempat melihat Perwujudan seorang Tumenggung Dari Kerajaan Mataramislam Dan ketika saya disini dengan Mbah Mudin Saya tanyakan Bahwa beliau juga menemukan Makam yang tersembunyi Tapi orang-orang Masyarakat sekitar menyebutnya Adalah Demang Dan mungkin Ada kesamaan antara Demang dan Tumenggung Hanya penyebutan Di wilayah yang berbeda-beda Makam yang ada Di depan saya dan Mbah Mudin ini Beliau mengatakan Bahwa makam ini Adalah Demang Beliau Pernah Suatu hari Menemukan makam ini Hanya Berserakan Bata-bata merah saja Dan beliau sendiri Yang menatanya Saya sendiri Belum Menemukan Mana Makam asli Daripada Tumenggung Yang hadir Dalam Penglihatan saya Karena Tujuan awal saya Adalah Membuka Misteri Makam wali Di sini Jadi Makam Tumenggung Akan Saya ungkap Nanti Di akhir Di dalam Cungkup Inilah Insyaallah Disemayamkan Jasad Waliyullah Dengan Dua Batu Nisan Saya Mencoba Memasuki Cungkup Ini Berdoa Bertawasul Dan Beristihkosa Di Makam ini Dahulu Makam ini Tidak ada Payung penutupnya Karena Dorongan Semangat Untuk Menguri-nguri Makam wali Dan para leluhur Dan Atas Inisiatif Mbah Mutin Masyarakat Tergerak Untuk Bergotong Royong Membangun Dan Memperindah Tempat Ini Agar Para Peziarah Ketika Datang Dan Berdoa Bisa Melakukan Dengan Nyaman Inilah Batu Nisan Wali Yang ada Di dusun Menturus Desa Menturus Kecamatan Gudung Dari Hasil Pengamatan Saya Dan Penelitian Bahwasannya Ciri-ciri Batu Nisan Tersebut Yang paling Mendekati Adalah Batu Nisan Yang ada Di Makam Sunan Ponang Karena Batu Nisan Ini Seperti Terbuat Dari Batu Kapur Dan Ada Seperti Campurannya Batu Karang Setelah Saya Berdoa Berzikir Pemunajah Dan Beristih Gosa Kemudian Saya Sambungkan Hati Ini Kepada Seh Mursid Mursid Saya Dan Para Guru-guru Saya Atas Barokah Beliau Beliau Saya Bermunajat Untuk Mengetahui Wujud Daripada Seh Wali Yang ada Di Sini Saya Berzikir Dengan Kalimat La Ilaha Ilallah Dan Allah Tidak Terasa Air Mata Saya Bercucuran Air Mata Bukan Air Mata Kesedian Melainkan Air Mata Kerinduan Dan Takjub Dari Perwujudan Wali Yang Disemayamkan Di Tempat Ini Saya Melihat Perwujudan Seorang Tumbengkung Dari Kerajaan Mataram Islam Beliau Memakai Seperti Setelan Jas Has Hitam Dengan Lambang Bintang Di Dada Kirinya Dan Saya Juga Melihat Ada Sumur Tua Yang Dijaga Oleh Naga Putih Yang Besar Sekali Meliliti Sumur Tua Tersebut Dan Saya Melihat Ada Pancaran Aura Yang Begitu Besar Di Atas Sumur Tua Tersebut Beginilah Sekesa Yang Dapat Saya Gambar Daripada Penglihatan Batin Saya Saya Pribadi Belum Mengetahui Dengan Pasti Nama Beliau Beliau Seh Wali Yang Ada Disitu Dan Temungkung Yang Makamnya Belum Saya Temukan Untuk Lebih Jelasnya Nanti Saya Akan Bertanya Kepada Orang Yang Lebih Pintar Di Bidang Ini Nantikan Penelusuran Saya Di Makam Kudu Ini Dengan Tentunya Dengan Orang Yang Lebih Pintar Di Bidang Tetap Tetap Channel Sulu Hati TV Episode Penusuran Makam Gudu Tidak 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 Tidak